Pemirsa Masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Tibur, khususnya warga Kejabatan Geragai, baru-baru ini digegerkan dengan penebuan kerangka manusia di wilayah Perkebunan Sawit. Atas penebuan ini, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Geger kerangka manusia ditemukan warga di area Perkebunan Sawit di Desa Paddan Bakmur, Kejabatan Geragai Kabupaten Tanjung Jambung Tibur. Pada selasa pagi 30 Juli 2024, sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tanjap Tim AKBP Heri Supriawan melalui Kapolsek Geragai, Ibtu Budi Sitinjak, membenarkan adanya laporan dari warga bahwa telah ditemukannya kerangka manusia yang telah berserakan di area Perkebunan, tepatnya di RT 5 Dusun Pandansari, Desa Paddan Bakmur. Begitu menerima laporan, Polsek Geragai beserta persodil didapingi pemerintah desa, TNI, dan tim identifikasi Polres Tanjung Jambung Timur, serta pihak Puskesmas, langsung terjun ke lokasi, di mana ditemukannya kerangka manusia tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan olah DKP. Dari hasil sementara dan informasi yang didapat dari warga, kerangka tersebut diduga 10 jam merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dirinya menyebut bahwa dugaan sementara kerangka ODGJ ini identitasnya bernama Fauzan, yang sudah lama tidak kelihatan berada di desa tersebut. Dan dari informasi yang dikali persodel, Fauzan pernah tinggal di lokasi perkebunan tersebut dan terlihat ada gubuk kecil tempat tinggalnya. Beserta beberapa barang seperti majalah dewasa dan sepatu yang diduga milik Fauzan. Berdasarkan informasi yang kita temui di masyarakat, bahwasannya ada orang yang sering mangkal di situ, yang memiliki gangguan jiwa. Karena di lokasi tersebut ada pondok yang berukuran 1x2, kemungkinan itu adalah tempat tinggal orang tersebut. Dan 3 bulan terakhir ini memang mereka tidak melihat lagi. Dan kami sampaikan, untuk lokasi tersebut itu merupakan area perkebunan masyarakat. Jadi tadi si atas nama si Yusro, Yusro yang menemukan pertama, jadi dilaporkan kepada bapaknya si Sakri, kemudian dilaporkan kepada Pak Gadus atas nama Suwondo. Itu struktur rangkanya sudah berserakan atau bagaimana mas? Kalau untuk posisi rangkanya itu sudah berserakan, yang pertama dari kepala ke tulang punggung itu berjarak sekitar 3-4 meter, kemudian dari tulang punggung ke tulang itu ada sekitar 30 meter. Jadi sudah ada bekas pimpitan tanah, bekas banjir. Kapalsek menambahkan bahwa tengkorak manusia yang ditemukan telah berserakan di area perkebunan dan saat ini melakukan olah TKP. Tim mendapati sekitar 28 bagian dari tengkorak manusia tersebut, kemudian ada beberapa peralatan diduga itu milik dari tengkorak tersebut, berupa baju dan juga sepatu. Saat ini tim masih melakukan penyelidikan dan saat ini tengkorak sudah dipawa ke rumah sakit bayang karya di Jambi. Rama Admiral Jik TV melaporkan